Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik keluarga-keluarga Handai tolan kita yang masih hidup Maupun yang sudah meninggalkan kita Terutama kita sampaikan Fatihah dan selawat Sebaik-baik Fatihah dan selawat Pada Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah Seluruh keluarga Suci Rasulullah SAW Dan Imam Ali SAW Atas milat yang demikian Penuh berkah ini Juga pada seluruh kaum Muminin dan muminat muslimin dan muslimat Juga seluruh Keturunan Kencang Nabi SAW Duriah Nabi SAW Para Pecinta keluarga Nabi SAW Seluruh Leluhur dari Kanjeng Nabi SAW Para Nabi Para Ambiak Soleh insidikin Para kekasih Allah Terutama Allah ya rahmuhumah Usad Jalal Dan Bu Eskar Dan para guru-guru kita Semuanya Al-Fatihah Dari Ammah Dan beliau seorang Ulama besar Jadi ini adalah Kisah tentang Pakaian Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Saat pernikahannya Jadi kanjeng Nabi SAW Membelikan Pakaian Untuk pernikahan Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Telah mengenakannya Pada malam pertamanya Kemudian Di tengah jalan Atau Dalam riwayat Ibn Al-Jawzi Ibn Al-Jawzi Di rumah Ali Salamullah Alayh Ada Peminta Peminta Datang Dan meminta Kepada Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Sebuah baju Maka Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Memberikan Baju pernikahannya Yang baru itu Kemudian Beliau Menggunakan Baju lamanya Kesokan Harinya Kanjeng Nabi Salamullah Alayha Datang Dan tidak Melihat Pakaian itu Kemudian Beliau bertanya Kepada Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Menjelaskannya Menceritakan Apa yang terjadi Kanjeng Nabi Salamullah Alayha Salam Bertanya Kepada Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Kenapa Engkau Tidak memberikan Baju lamakmu Sayyidah Sahara Salamullah Alayha Menjawab Wahai Ayah Saat Peminta Minta itu Datang Engkau Memberinya Baju Engkau Satu-satunya Dan Engkau Menutupi Dalam Kurung diri Anda Tutup kurung Dengan Kain bekas Karena Saya ingin Meniru Anda Dalam Al-Quran Surat Al-Azab Ayat 21 Allah Berfirman Lakotkan Al-Lakum Fi Rasulillah Uswatul Hasanah Timangkala Yarjullah Waliyamil Akhir Wa Zakarulloha Kasihro Sungguh Pada Rasulullah Benar-benar Ada Suri Teladan Yang Baik Bagimu Bagi Orang Yang Mengharapkan Allah Dan Hari Kiamat Serta Yang Banyak Mengingat Allah Dalam Riwayat Lain Saya Berkata Saya Ingin Mengamalkan Ayat Ini Kamu Sekali-kali Tidak Akan Memperoleh Kebajikan Sebelum Kamu Menginfakkan Sebagian Harta Yang Kamu Cintai Sesuai Riwayat Ibnu Al-Juzi Jibril Turun Pagi Itu Dan Berkata Kepada Rasul Sallallahu Sallam Allah Mengucapkan Salam Kepada Anda Dan Kepada As-Sallam Allah Dan Ia Berkata Kami Akan Memberikan Apa Yang Ia Inginkan As-Sallam Sallam Berkata Saya Tidak Menginginkan Kecuali Hidmat Kepadanya Dan Senantiasa Rahmatnya Di Darussalam Rasul Sallallahu 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 Bersabda Aku Akan Mengangkat Kedua Tanganku Maka Angkatlah Kedua Tanganmu Juga Lalu Beliau Berdoa Ya Allah Ampunilah Umatku As-Sahra Berkata Amin Maka Turunlah Wahyu Aku Membawa Kabar Gembira Kepadamu Bahwasannya Allah Telah Mengampuni Orang-orang Yang Mencintai As-Sahra Dan Orang-orang Yang Mencintai Keturunannya Allah Mas'ala Muhammad Wali Muhammad Alhamdulillah Kira Bila Alamin As-Sahra Salam Mula Alayha Berkata Aku Meminta Dari Allah Catatan Atas Kekhususan Perkara Ini Tiba-tiba Sepotong sutra Turun Yang Di Atasnya Dengan Kolam Al-Qudroh Tertulis Ayat Ini Katabah Rabbukum Ala Nafsihir Rahmah Dia Yaitu Tuhanmu Menetapkan Atas Dirinya Kasih Sayang Surat Al-An'am Ayat 54 Maka Bersabda Rasul Sallallahu Alayhi Wala Assalam Letakkanlah Ini Di Kain Kafan Mu Ibn Al-Juzi Menuturkan Salah Satu Yang Telah Diwasiatkan As-Sahra Salam Mula Alayhi Kepada Ali Adalah Agar Ali Meletakkan Potongan Sutra Ini Di Kain Kafannya Fatimah Berkata Pada Hari Kiamat Ketika Jilatan Api Menjulur Saya Akan Keluarkan Catatan Ini Dan Saya Selamatkan Para Pecinta Saya Dengan Wasilahnya Allahumma Salih Allahumma Wa Ali Muhammad Misa Allahumma Wa Ali Muhammad Allahumma Salih Allahumma Muhammad Wa Ali Muhammad Warsukna Fidun Ya Siara Tahum Bafil Akhir Disyapa Tahum Bafil Lana Zunub Allahumma Bihaki Muhammadin Wa Ali Muhammad Bapak Ibu 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 Dan Ada Dalam Barokatul Muhammad Iyah Tetapa Indah Kisah Yang Telah Kita Dengarkan Bersama Sama Contoh Sebuah Contoh Infak Hakul Yakin Yang Paripurna Dari Saita Sahra Salam Mula Alaihah Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaih Wassalam Sebuah Infak Yang Tidak Menyesakan Setitikpun Untuk Ego Dari Saita Sahra Salam Mula Alaihah Beliau Memberikan Yang Terbaik Yang Terindah Setelah Itu Akibat Akibat Terindah Nya Pun Semuanya Diberikan Kepada Umat Ganjang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaih Wassalam Tidak Ada Kata Maupun Pena Yang Bisa Menyifati Sifat Sifat Amal Dari Para Kekasih Allah Seperti Sayyidatun Nisa Alamin Ini Mudah Mudahan Allah Senantiasa Memberikan Sebaik Baik Seluas Luas Syafaat Sayyidat Sahra Salam Alaihah Pada Kita Semua Dan Pada Keluarga Kita Dan Mudah-mudahan Kita Mati Dalam Kecintaan Kepada Kenceng Nabi Sallallahu Wala Sallam Dan Keluarga Yang Suci Alaih Musa Kisah Ini Merupakan Contoh-contoh Infak Hakul Yakin Yang Tak Tertandingi Dan Kedermawanan Yang Tak Tertandingi Sekarang Wadilah Kita Lanjutkan Bahasan Kita Masih Pembahasan Tentang Surat Al-Lail Terkait Dengan Kedermawanan Dan Walaya Minggu Lalu Kita Sudah Sampai Pada Bahwa Kedermawanan Adalah Gravitasi Semua Kebaikan Ada Sebuah Riwayat Yang Sangat Menarik Sangat Mendalam Kandungannya Menurut Saya Yang Diriwayatkan Dalam Kanjul Oumal Karya Dari Mekaki Al-Hindi Hadis Ke 15.926 Rasulullah Sallallahu Alayhi 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 Yang Artinya Allah Pasti Menjadikan Walinya Seorang Yang Berwatak Termahun Atau Versi Lain Versi Saya Tidak Tidaklah Allah Membentuk Jabalah Itu Bisa Membentuk Bisa Menciptakan Bisa Mengadon Bisa Mengepal Membentuk Mengadon Tidaklah Allah Membentuk Atau Menciptakan Atau Mengadon Atau Mengepal Kekasihnya Atau Walinya Kecuali Atas Orang Yang Termal Menurut Saya Hadis Dari Ganjang Nabi Sallallahu Wala Salam Ini Luar Biasa Sekar Bahwa Kalau Seorang Wali Kekasih Allah Yaitu Para Nabi Salam Allah Para Wasi Salam Allah Al-Maksumin Salam Al-Alaihim Dan Para Wali Yang Lain Itu Pasti Wataknya Karakternya Dermawan Jadi Kalau Seseorang Itu Bahil Atau Tidak Dermawan Pasti Bukanlah Kekasih Amu Kalau Seseorang Itu Memiliki Karakter Dermawan Kita Harus Terhati Hati Siapapun Dia Dari Agama Manapun Dia Jangan-jangan Dia Adalah Kekasih Allah Sebagaimana Dalam Kisah-kisah Demi Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Ini Sangat Menghormati Orang Yang Dermawan Demikian Tula Allah Azza Wajalla Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Allah Azza Wajalla Melarang Nabi Musa Untuk Menghukum Samiri Karena Samiri Itu Dermawan Saking Dasarnya Kedermawanan Kemudian Riwayat Kedua Masih Dari Kanjul Umal Nomor Hadisnya Saya rasa Nanti Harus Saya Periksa Lagi Tapi Masih Dari Kanjul Umal Azza Khulugullah Al-A'ulam Kanjul Nabi Sallallahu Al-A'ulam Diriwayatkan Bersabda Asah Kedermawanan Adalah Akhlak Allah Yang Paling Agung Paling Agung Akhlak Allah Itu Adalah Kedermawanan Sehingga Para Wali Allah Yang Dermawan Itu Adalah Pancaran Atau Manifestasi Dari Akhlak Allah Yang Paling Agung Berikutnya Dirayakan Dalam Bihar Ul-Anwar Jus 73 Jus 73 Halaman 308 Hadis Ke 37 Asah 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 Khoribu Minallah Khoribu Minannas Khoribu Minal Jannah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda As-Sahiyu orang yang termawan koribu minallah dekat dengan Allah koribu minanas dekat dengan manusia koribu minaljanah dekat dengan surga jadi termawan itu jadi ketermawalan itu menjadi gravitasi ya karenanya dia dekat dengan Allah dia dekat dengan sesama dia juga dekat dengan surga otomatis juga dekat dengan semua kebaikan oleh karena itu tadi saya sebutkan bahwa ketermawalan itu gravitasi semua kebaikan jadi dari beberapa riwayat yang kita bahas sebelumnya ini terutama yang riwayat pertama ketermawalan itu itu nyaris identik dengan kewalian maksud saya ini ya ah majabah lallahu walian lahu illa ala sahho ketermawalan itu nyaris identik dengan kewalian seorang wali pastilah termawan kalau bahasa yang mungkin lebih matematis ketermawalan itu adalah syarat perlu atau necessary condition dari kewalian seseorang yang artinya seseorang yang kekasih Allah seseorang yang menempuh jalan walaya itu pasti termawan jadi kalau secara praktis masih sesuai dengan apa yang diajarkan dipesankan Imam Ja'bar Aswatiq Salamullah Alai pada Unwan Al-Basri yaitu mencari hakikat hubudiah dalam diri yang pertama adalah melalui infab yang sudah sering kita bahas ya beberapa kali pembahasan sebelumnya jadi ketermawanan adalah necessary condition atau syarat perlu kewalian wassalallahu ala sayyidina muhammadinil muhtar wa alihin atma pak bapak ibu-ibu kajian ini insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan malam jumat depan dengan masih tetap dengan tafsir surat al-layl mengenai surat al-layl beristiwa kurma abu-dahdah ini kita akan membahas minggu depan insyaallah ayat ke 8 sampai ke 10 sebagai sedikit kesimpulan akhir dari kajian malam jumat ini bahwa ketermawanan itu adalah nyaris identik dengan kewalian ketermawanan adalah langkah pertama menuju mengenal diri dan ketermawanan adalah langkah pertama menuju jalan kewalian yang kedua Rasulullah s.a.w. dan keluarganya yang suci s.a.w. memberikan contoh contoh ketermawanan dan infak hak kuliyakin yang pada taraf yang tidak bisa dibayangkan yang diikuti dengan para pecinta mereka sebagai contohnya dalam kasus hurma di Madinah itu adalah Abu Dada R.A. berikutnya adalah bahwa kita perlu melatih diri terus-menerus dengan sedapat mungkin melakukan kebaikan melakukan sodakoh melakukan infak kalaupun kita tidak memiliki harta kita lakukan senyum dengan perbuatan baik apapun dengan niat mencari wajah Allah dengan niat meniru kanjeng Nabi s.a.w. dan keluarganya menempuh jalan kewalian menempuh jalan kurbah kepada Allah melewati kedermawanan infak ilmu yakin infak ainul yakin dan infak hakul yakin wasallallahu ala sayyidina muhammad bin muhtar walil adhad walhamdulillahi rabbil alamin malilah kita kirimkan pahala dari majlis ini pada kanjeng Nabi s.a.w. dan keluarganya yang suci s.a.w. dan keluarganya dan zuriahnya dan leluhurnya dan para nabi para rasul para sidikin para solehin para syuhada para kekasih Allah para ulama al-mukhli sin al-mukhlas bin muhammad terkhusus pada para guru yang kita cintai al-ayarham ustadz jaluddin rahmat beserta bunda iskartini dan seluruh guru-guru kita dan seluruh guru-guru yang kita cintai pulang kepada kedua orang doa kita kita sebutkan nama mereka masing-masing pulang kepada pasangan hidup kita anak istri kita pada leluhur dan andai tolan kita semuanya orang yang kita sayangi dan cintai terkhusus juga pada seluruh pecinta alul baik di dunia dan di Indonesia terkhusus pada seluruh keluarga besar ijabiun lebih khusus lagi kepada Bapak Baharuddin Bintangsi dan Bapak Haji Muhammad saya bin Zakaria ayah dan mertua dari Ustadz Samsuddin yang Juli dan Agustus lalu meninggalkan kita pulang kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minin dan mu'minat yang telah mendaului kita pulang yang masih ada bersama kita mudah-mudahan juga semua hajat dari Bapak Ibu Ibu semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minat dikabulkan seluruh kesulitan dientaskan seluruh yang sakit disembuhkan Allah seluruh yang berhutang ditunaikan hutangnya dan yang terpenting dari yang terpenting dalam setiap perbaan Allah tetap karuniakan ketapahan kesabaran orang-orang yang bersyukur bagi kita semua dan seluruh keluarga wajah yang ceria wajah membasit hati yang ramah lisan yang lembut tangan yang selalu termawan dan mudah-mudahan Allah juga berikan pada kita semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minat akhir yang baik untuk itu semua Al-Fatihah Tasbihku Salawat Wa Mas'ala Al-Fatihah Wat Taufani Al-Ammillatih Waskini Min Khawdi Masroban Rawiyan Sa'ihun Hanian La Asma'u Ba'dahu Abadain Naka'alakulli Syahin Qadir Allahumma Fakama Amantubi Muhammadin Walam Aroh Farifni Filjinani Wajah Allahumma Balih Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasiratan Wassalamah Wa Ma Taufiki Ilha Billah Alaytabakaltu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah